Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara agar Nintendo Switch kalau kalian baru nyalain atau mungkin kalian mau main Nintendo Switch kalian harus pilih akun jadi ya biar gak ribet aja sih ya jadi kalau kalian misalnya Nintendo Switch kalian cuma ada satu akun dan kalian cuma pemakaian pribadi gitu gak sama anak kalian gak sama istri kalian atau mungkin gak sama temen gak sama pacar dan sebagainya jadi kayak saya gitu cuma satu akun dan yaudah gitu kenapa harus pilih-pilih akun-akun gitu ya atau mungkin kalian cuma punya satu akun dan kalian kan kalau bukan Nintendo Switch kan harus pencet 3 tombol yang sama gitu ya kalau tombol power kan gak bisa sih gak bisa gitu dan kalian harus ditambah milik akun menurut saya agak sedikit ribet gitu ya dan saya lebih suka dimatiin aja gitu ya untuk selection dari usernya gitu dan untuk cara mematikannya kalian cukup ke system settings seperti biasa gitu dan kalian cukup ke bawah ya kan dan disini kalian klik yang users gitu dan disini nanti akan ada pilihan yang skip selection screen gitu dan disini kalian cukup klik aja yang on gitu kalau misalnya off berarti ya gak akan di skip kalau di on berarti di skip gitu ya contohnya kayak gitu aja dan mungkin kalau kalian mau nambah user juga kalian bisa disini juga atau mungkin transfer your user data mungkin ya cuman untuk tutorial ini intinya bagaimana cara ngeskip selection screen ya kalian bisa di klik aja yang ini yang on gitu kan kalian pastiin yang on gitu jadi biar kalau satu akun gitu kayak saya ya gak harus dipilih-pilih gitu menurut saya kayak PS gitu jadi saya skip juga gitu untuk yang PS saya juga gitu karena cuma ada satu akun dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for coaching bye-bye sub indo by broth3rmax